Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, welcome back to my channel Bawaian TV di video kali ini Saya akan memberikan tutorial bagaimana Cara mengatasi kode undangan di sinik video yang tidak ada ya teman-teman ya Nah buat anda yang pemula yang ingin mendapatkan uang dari sinik video Tentunya ini sangat penting anda ketahui teman-teman Ya sebelum kita lanjut kepada video tutorialnya Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya Agar kami selalu semangat membuat konten-konten yang bermanfaat bagi anda semuanya Oke buat teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Nah oke teman-teman ya Nah buat teman-teman nih Yang ternyata ketika mendownload sinik video Dan ketika dibuka sinik videonya Itu tidak muncul kode undangan ya Jadi tidak muncul kode undangan Jadi masalahnya dimana? Oke teman-teman kita akan memberikan solusi di video ini ya Nah ini terjadi ya teman-teman ya Kode undangan itu Itu sangat penting ya Itu sangat penting karena Kode undangan itu adalah Untuk bisa memunculkan ya Memunculkan Koin seperti ini teman-teman Ya logo koin ini Yang di atas ini Nah ini kalau tidak memasukkan kode undangan Maka itu nantinya Tidak akan bisa Mendapatkan uang dari Menonton video Nah seperti itu teman-teman Ya jadi Memasukkan kode undangan itu sangat penting sekali Di sinik video Karena apa? Karena nantinya Kalau tidak memasukkan kode undangan Itu nanti Tidak akan muncul Kode Koin Ya seperti ini Yang berputar ya teman-teman ya Kalau tidak memasukkan kode undangan Nah untuk mengecek Dimana Kode undangan dimasukkan Teman-teman Ya silahkan Anda Klik di bagian sini Bagian kuning ini Ya Oke Nah kemudian Di bagian sini teman-teman Nanti akan ada Logo untuk memasukkan Kode undangan Itu kalau Anda baru Mendaftar ya teman-teman ya Mendaftar Nah nantinya Kode undangan Nah misalkan ini Teman-teman Ini ada kode undangan Nah ini nanti dimasukkan teman-teman Ke Kode undangan Teman-teman semua Apa Kode undangan di aplikasi Sinek Video Teman-teman ya Di bagian sini Nah kode undangan ini Ini berbatas waktu Teman-teman Jadi ketika Anda Mendaftar pertama kali Itu langsung harus dimasukkan Karena kalau tidak Nanti Akan sulit untuk memasukkan Jadi ketika Mendaftar Mendownload Sinek Video Kemudian harus Anda Cepat-cepat untuk memasukkan Kode undangan Teman-teman Setelah selesai Mendownload Mendaftar Dan kemudian Langsung masukkan Kode undangan Nah seperti itu Teman-teman Nah kalau tidak Dimasukkan kode undangan Nanti ya Akibatnya Nanti tidak bisa Mendapatkan uang Dari Menonton video Nah Apakah bisa Untuk mengundang Teman-teman yang lain Itu jelas bisa ya Teman-teman Karena fitur ini Itu adalah Fitur yang Dimana setiap orang itu Setiap akun itu Pasti mempunyai Kode undangan Gitu ya Jadi kalau misalkan Terlanjur Kode undangan itu Tidak dimasukkan Lebih dari 7 hari Dan sebagainya Ya lebih yang Yang sudah Di Waktukan Nah Apakah bisa Apa istilahnya Apakah masih tetap bisa Untuk menghasilkan Ya tetap bisa teman-teman Asalkan Kode undangan Anda itu Ya dimasukkan oleh Orang lain Atau teman Anda Gitu ya Nah seperti itu teman-teman Lalu bagaimana Solusinya Kalau kode undangan itu Tidak muncul Nah Kalau kode undangan itu Tidak muncul Berarti ada yang salah Dengan teman-teman Dalam Proses Mendownload Kemudian Demand daftar Dan sebagainya Yaitu Salah satunya adalah Menggunakan Dua akun Karena ketika Mendaftar itu Ada beberapa Metode ya Baik menggunakan Facebook Kemudian nomor Dan sebagainya Nah itu kalau misalkan Teman-teman itu Salah Apa Mendaftar dua kalinya Nantinya Itu event ini Tidak akan muncul Ya teman-teman ya Lalu bagaimana caranya Caranya adalah Dengan menghapus Akun Senik Video itu Secara Permanen yang satu Nah Videonya sudah saya Jelaskan di sebelumnya Ya teman-teman ya Silahkan Anda Dilihat di bagian akhir Dari video ini Nah itu Kalau menghapus Bagaimana caranya Nah oke teman-teman Kalau sudah dihapus Nah Kalau dihapus Misalkan sisa satu akun nih Ya Sisa satu akun Atau misalkan Anda hapus semuanya Gak apa-apa Ya jadi Akunnya dihapus semua Secara permanen semua Nah kemudian Tunggu Lebih dari 30 hari Teman-teman Tunggu dari Lebih 30 hari Nah setelah 30 hari Anda daftar lagi Dengan akun Yang belum pernah Dengan cara Metode yang belum pernah Anda daftarkan sebelumnya Misalkan pakai email Pakai apa dan sebagainya Gitu ya Nomor ataupun yang lain Yang belum pernah Anda daftarkan Nah Jadi seperti itu Caranya teman-teman Nah nanti Baru Anda Akan muncul lagi Nanti Untuk memasukkan Kode undangan Ya mungkin itu saja Teman-teman yang bisa Saya berikan di video kali ini Semoga informasi ini Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh